Terima kasih telah menonton Sebentar lagi Seisi rumah sakit ini Akan mati Dan itu semua disebabkan oleh siapa? Ketua, oleh siapa? Dokter Kevin Dokter Kevin sudah menyebabkan Kematian untuk istri saya Dan juga anak saya yang ada dalam kandungan Kemudian beberapa detik saja dia beralih ke pasien lain Akibatnya apa? Bukan cuma saya kehilangan dua orang yang paling saya cekai Dia merebut kehidupan saya Kebahagiaan saya Istri saya dan anak saya meninggal gara-gara dokter Kevin Anda harus tahu itu Maka berapa nyawa pun buat saya tidak berarti lagi Karena saya tidak punya kehidupan lagi setelah ini Kalian semua akan Kalian merasakan Dan juga keluarga kalian merasakan Bagaimana rasa kehilangan saya? Ya, semuanya Siapa di situ? Keluar Kapten! Dr. Kevin! Dr. Ingrid, beri di belakang saya! Cepat! Di mana yang lain? Kami juga nggak tahu, Cap. Dari tadi kami sembunyi di sini. Iya. Serem banget tadi orangnya. Ikut saya. Andra? Wintang? Wintang! 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 Cepat bawa kami keluar dari sini. Saya akan bawa kalian keluar dari sini. Tapi tetap berdiri di belakang saya. Di sini, Kapten Wintang. Saya sudah mengamankan beberapa dokter. Cap! Cap! Cap, area kiri aman. Cap, sisi kanan aman. Gimana? Sudah ada tanda-tanda dari penembak? Belum, Cap. Maju! Semuanya ikut! Terima kasih. Lebih baik anda menyerah satiris. Anda nggak akan bawa sendiri. Mas sakit kayaknya agak terlalu. Menyenangkan diri. Kamu pikir saya takut? Saya nggak takut. Bahkan sama hidup saya aja, saya nggak takut. Nggak apa-apa saya mati. Asalkan kalian ikut merasakan apa yang saya rasakan. Kematian! Sesungguiman saya tidak ditutubah. Lepas MOD. Lepas MOD. Oleh kamu apare. Lepas unreasonable. Ilias, bukan? sekarang kami sudah bisa mengamankan beberapa tim dokter apakah salah satunya anak saya saya Andra yo Andra aman bersama kami tugas yang cukup bagus saya minta penyandara segera diamankan jangan sampai ada korban lagi yang jatuh seperti warga sipil saya akan segera kirimkan tim khusus untuk membantu kalian seluruh tim sekarang bergerak syukurlah Andra sudah bersama Bintang Bintang pasti bisa menyelamatkan Andra dan bawa Andra keluar masih Perry siap bagaimana keadaan di dalam siap masih diamankan oleh Kapten Bintang apa kamu lihat Kapten Danu siap tidak tahu Kapten Bintang masih menyisir lokasi ya sudah terima kasih siap teruskan siap Pak tolong tolong lepaskan saya ya Pak hai 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 kamu harus memeriksa istri saya kemarin kamu harus memeriksa istri saya kemarin lapor officer salah satu dokter menjadi Sandra dan pelaku sepertinya memasangkan bom ke badan Sandra pelaku membawa dokter tersebut ke lantai B1 ada apa di lantai B1 kamar mayat tapi bukan anak saya Andra kan bukan bagus kalau begitu Bintang dalam waktu 10 menit tim yang saya kirimkan akan tiba di sana kami tidak punya waktu waktu kami cuma punya waktu lima menit untuk bisa menyelamatkan Sandra tapi kalau bawa tim dokter keluar dari sini buat siap enggak kita harus keluar sama-sama Andra kamu harus keluar dari sini sekarang lagi situasi bahaya terima kasih Hai Tidak, Tidak. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak Kami harus menyelesaikan tugas Hidup Atau bermat Kapten Bintang Tetap berkomunikasi dengan saya Saya sudah kirimkan tim lainnya Untuk segera masuk Nah gitu Loh Tanah Gita Serahkan kepada saya Semua kan baik-baik aja Cap Tolong menjauh Ini bom rakitan terbaru Cap Saya butuh waktu untuk mempelajarinya Waktu 1 menit 30 detik Tidak ada waktu untuk mempelajari Situasi mendesak Cepat Siap Bomi itu tidak ada yang bisa menjinak Itu saya yang buat Bomi itu Bomi itu Kamu tenang ya Kamu akan baik-baik aja Bomi itu Aku cinta sama kamu Kamu ngapain Bi Kamu menjauh sana 30 detik 35 detik Cepat Bintang Bintang Bisa Nabi Sarah jangan di sini Saya akan pergi 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 Kita di sini sama-sama ya Saya akan menepati janji saya Untuk selalu melindungi kamu Dila akan beri Sobat kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Kenapa Bintang Kenapa kamu begitu mencintai Nagita Kenapa kamu rela berkorban demi dia Kalau dari awal aku tahu kamu adek dan dia Aku gak akan dekatin kamu Aku gak nyangka semua ini terjadi Felix Kenapa kamu harus punya hubungan sama mama aku Saya gak bisa bayangin Kalau saya harus kehilang kamu untuk yang kedua kalinya Aku juga gak bisa tidur mikirin kamu Aku takut gak bisa ngeliat kamu lagi Aku gak akan sanggup kehilangan kamu Gimana-gimana Kamu udah terima makanan ya Kamu ngapain sih kirim makanan segala Lalu selainnya apa Bintang? Kita harus meneruskan kisah kita Cerita kita Saya mau kita selalu bersama Dan gak akan terpisah lagi selamanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!